Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dalam konfensi pers Mingguan bersama wartawan yang diselenggarakan pada Senin 21 Februari secara hibrida menyatakan, pihaknya telah mempersiapkan pengembangan pariwisata di bukota baru negara Nusantara, Kalimantan Timur. Selain itu, Sandiaga mengungkapkan saat ini Kemenparekraf sedang melakukan perancangan dan skema anggaran potensi wisata di bukota baru negara berdasarkan ekoturism atau pariwisata berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam. Berdasarkan ekoturism dan ini kita lakukan usai undang-undang IKN disahkan. Nah ini tentunya kita butuh kerja sama semua pihak dan ini bentuk komitmen pemerintah menumbuhkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Di Kalimantan Timur sendiri daya tariknya adalah wisata budaya, wisata alam maupun wisata buatan manusia berbasis nature and culture. Sandiaga Uno menambahkan bahwa pihaknya optimistis terhadap pengembangan pariwisata baru di IKN mampu mendorong pembangunan berkelanjutan yang berkualitas. Selain itu, Menparekraf juga mendorong para pelaku usaha muda agar mampu melihat potensi serta menciptakan lapangan kerja berbasis pariwisata dan ekonomi kreatif di bukota baru tersebut. Terima kasih telah menonton!